selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu pada kesempatan kali ini, video nasib dan hoki akan membahas mengenai pertanda hewan masuk rumah, yaitu pertanda burung dan kelelawar masuk ke dalam rumah menurut kitab Primbon Jawa Kuno alam semesta sering memakai hewan yang ada di sekitar untuk memberikan petunjuknya kepada kita, baik itu petunjuk yang membawa makna baik, ataupun juga yang kurang baik beberapa hewan yang dipercaya sebagai pembawa pesan tersebut diantaranya adalah burung dan kelelawar orang zaman dulu sudah paham bahwa akan ada sesuatu yang segera terjadi jika hewan tersebut masuk ke dalam rumah mereka berikut ini akan kita bahas terlebih dahulu poin yang pertama, yaitu mengenai pertanda burung masuk rumah, dimana yang pertama adalah burung gereja pertanda burung gereja masuk rumah yang pertama adalah akan datangnya berita baik seekor burung gereja yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah panjenengan, dipercaya bahwa ada rezeki yang akan segera diterima selain rezeki yang berupa materi, disebutkan pula bahwa akan ada seseorang yang datang dengan membawa berita baik atau juga perubahan positif pertanda burung gereja masuk rumah yang kedua, adalah panjenengan akan memperoleh kelimpahan dan kemakmuran di sepanjang tahun menurut kitab Primbon Jawa, jika ada burung gereja yang masuk ke dalam rumah panjenengan dan terbang ke arah area dapur maka hal itu menandakan bahwa di tahun tersebut panjenengan tidak akan kekurangan apapun tanda burung gereja masuk rumah yang ketiga, adalah bahwa di dalam keluarga besar panjenengan akan ada yang segera mendapatkan momongan pertanda ini khusus apabila burung gereja tersebut kemudian menjadi betah dan membuat sarang di rumah panjenengan oleh sebab itu jika memang kehadiran mereka tidak mengganggu, sebaiknya dibiarkan saja pertanda burung gereja masuk rumah yang keempat, adalah orang yang panjenengan kenal akan ada yang meninggal dunia orang yang panjenengan kenal tersebut bisa saja teman, kerabat jauh, atau malah salah satu anggota keluarga dekat sendiri pertanda ini akan berlaku apabila burung gereja yang masuk ke dalam rumah panjenengan menabrak sesuatu kemudian mati pertanda burung masuk rumah yang selanjutnya, adalah berasal dari burung hantu pertanda burung hantu masuk rumah yang pertama, adalah panjenengan akan segera mendapatkan uang menurut Primbon, pertanda ini hanya berlaku apabila burung hantu tersebut masuk ke dalam rumah panjenengan pada waktu pagi buta dan datang dari arah timur, pagi buta di sini adalah waktu di atas jam 12 malam hingga jam 5 pagi pertanda burung hantu masuk rumah yang kedua, adalah membawa kesembuhan kepada orang yang sakit jika ada seekor burung hantu yang masuk ke dalam rumah, kemudian terbang tepat di atas kepala panjenengan hal tersebut bukanlah pertanda sial, apabila waktu itu panjenengan sedang sakit, maka artinya panjenengan akan segera memperoleh kesembuhan pertanda burung hantu masuk rumah yang ketiga, adalah panjenengan akan kehilangan uang apabila ada burung hantu yang masuk ke dalam rumah kapanpun waktunya, kemudian bertengger dan berbunyi maka dipercaya sang pemilik rumah akan mengeluarkan uang yang lumayan banyak untuk keperluan yang tidak terduga pertanda burung hantu masuk rumah yang keempat, adalah akan ada seseorang yang meninggal hal ini lebih tepat jika dikatakan ada burung hantu yang bertengger di atap rumah jika ada seekor burung hantu yang hinggap di atap rumah kemudian berbunyi dipercaya bahwa akan ada orang yang meninggal, entah di rumah tersebut atau di rumah lain yang masih dalam satu kawasan kemudian jika panjenengan hanya mendengar suara burung hantu yang berasal dari tempat yang tidak jelas selama tiga hari berturut-turut maka dipercaya bahwa di desa atau di kampung tersebut akan terjadi pencurian atau perampokan pertanda burung masuk rumah yang lainnya, adalah berasal dari burung walet pertanda burung walet masuk rumah yang pertama, adalah panjenengan akan bertemu dengan orang yang panjenengan pikirkan jika panjenengan sedang berharap bertemu dengan seseorang maka dengan pertanda walet masuk ke dalam rumah, kemungkinan besar hal itu akan terjadi selain itu, bisa juga menjadi pertanda akan datangnya suatu kabar dari seseorang yang panjenengan sayangi bisa kekasih, pasangan, ataupun keluarga pertanda burung walet masuk rumah yang kedua yaitu dipercaya ada leluhur panjenengan yang sedang berkunjung jika pada waktu maghrib atau malam hari tiba-tiba saja ada seekor burung walet yang masuk ke dalam rumah panjenengan maka dikatakan dalam perimbun bahwa panjenengan sedang kedatangan leluhur oleh sebab itu tidak usah diusir, biar pergi dengan sendirinya pertanda burung walet masuk rumah yang ketiga, adalah panjenengan akan lolos dari suatu masalah yang sedang menjerat apabila hidup panjenengan sedang menemui masalah yang ruwet bahkan sampai membuat kewalahan entah itu masalah dalam usaha ataupun keluarga kemudian tiba-tiba ada burung walet yang masuk ke dalam kamar tidur tandanya masalah tersebut akan segera usai pertanda burung walet masuk rumah yang keempat adalah akan membawa banyak energi positif ke dalam rumah panjenengan mitos yang masih banyak dipercaya seputar burung walet adalah jika burung tersebut datang ke rumah dan sampai membuat sarang maka rumah panjenengan dipercaya akan dijauhkan dari gangguan metafisika selain itu juga akan terhindar dari musibah yang berasal dari api ataupun air selanjutnya adalah pertanda burung masuk dalam rumah yang berasal dari burung perkutut pertanda burung perkutut masuk rumah yang pertama adalah akan datangnya rezeki dan kelimpahan namun hal ini hanya akan terjadi jika burung perkutut yang masuk ke dalam rumah panjenengan berjumlah lebih dari satu ekor kedatangan mereka dipercaya mengindikasikan kemudahan panjenengan dalam mencari nafkah dan penghidupan pertanda burung perkutut masuk rumah yang kedua adalah banyak energi negatif di dalam rumah tersebut burung perkutut yang masuk ke dalam rumah ketika maghrib ataupun malam hari menjadi pertanda bahwa rumah panjenengan energi negatifnya sedang tinggi mungkin saja ada seorang penghuni yang memang memiliki niatan jahat atau bisa juga akan ada serangan metafisika pertanda burung perkutut masuk rumah yang ketiga adalah akan datangnya suatu musibah atau kemalangan burung perkutut dipercaya sebagai salah satu burung yang sangat sensitif terhadap energi yang bersifat negatif kemunculannya sering dianggap karena tertarik dengan energi negatif di suatu tempat tersebut sehingga jika burung ini masuk ke dalam rumah dipercaya sebagai pertanda ada penghuni yang akan jatuh sakit ataupun tertimpa kesialan kemudian sampailah kita pada poin kedua yaitu pertanda kelelawar masuk rumah menurut kitab Primbon Jawa Kuno pertanda kelelawar masuk rumah yang pertama adalah panjenengan akan mendapatkan kelancaran dalam hal apapun yang sedang dikerjakan menurut Primbon Jawa hal tersebut akan terjadi apabila kelelawar yang masuk ke dalam rumah terbang berputar searah dengan arah jarum jam namun jika yang terjadi adalah arah sebaliknya maka kelelawar tersebut adalah pertanda kesulitan yang segera datang pertanda kelelawar masuk rumah yang kedua adalah akan terjadinya suatu perubahan di dalam hidup panjenengan kelelawar adalah hewan yang mengandalkan sonar untuk bisa bernavigasi ketika terbang namun sonar tersebut selain bisa menangkap pantulan energi dari benda di sekitarnya juga bisa menangkap energi lain semisal vibrasi yang panjenengan pancarkan vibrasi panjenengan yang tinggi menandakan bahwa panjenengan akan mengalami suatu perubahan ke arah yang lebih baik baik itu perubahan secara materi ataupun spiritual vibrasi inilah yang seringkali membuat kelelawar masuk ke dalam rumah pertanda kelelawar masuk rumah yang ketiga adalah rumah panjenengan tidak memiliki energi kehidupan yang baik jika panjenengan amati habitat kelelawar adalah tempat yang sudah kosong dan berhawa dingin seperti di pohon besar, gua, dan juga rumah yang sudah lama kosong singkat kata kelelawar suka dengan tempat yang tidak ada hawa keberadaan manusianya rumah yang terbilang sering kemasukan kelelawar bisa jadi energi atau hawa manusianya rendah dengan kata lain ada energi atau hawa dari makhluk lain yang lebih mendominasi demikianlah tadi video mengenai 18 pertanda burung dan kelelawar masuk dalam rumah menurut primbon jawa semoga dapat menjadi manfaat dan menambah wawasan panjenengan sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu sehat selamat dan berlimpah-limpah rezekinya amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati